Halo selamat siang dulu lor kabar baik ya, kabar sehat ya syukurlah siang ini saya kembali bikin video ini lor proyek jembatan sungai serayu di kecamatan patikraja kalau kemarin saya bikinnya di desa mantirancan kecamatan kebasan sekarang yang di pegalongan ini lor nah ini ada truk telelor besar ini membawa pipa casing pipa casing ini rencana untuk pancang di pilar lor di tengah sungai, karena sebelum mulai proses pekerjaan borpel itu harus pemancangan pipa dulu lor fungsi pemancangan pipa ini sendiri di samping untuk platform dudukan alat berat yang nanti ngebor di tengah sungai juga untuk untuk membungkus beton borpelnya lor jadi nanti pipa casing ini memang ditanam tidak dicabut lagi metode ini hampir sama seperti waktu saya mengerjakan jembatan suramagdu tahun 2007 lalu lor jadi pipa casingnya memang ditanam di laut waktu itu sehingga proses pengecorannya itu nanti di dalam pipa itu lor atau sederhananya pipa ini berfungsi sebagai begisting tapi begisting patent lor tidak dibongkar lagi ini asapator polpelko ini 200 rencana yang mau bongkar pipa ini yang kecil-kecil ini lor karena itu ada beberapa yang beda ukuran itu lor kemungkinan nanti akan disambung itu mengingat kedalaman sungai serayu itu estimasi sekitar 9 sampai 12 meter itu dari permukaan air sampai ke dasar sungai sehingga dibutuhkan casing minimal itu 20 meteran lor paling gak itu ini juga ada kren PH ini mobil kren PH sementara sedang melayani pekerjaan korpel ini lor pekerjaan korpelnya sendiri ini sedang persiapan pengecoran lor pembuatan akses jalan truck mixer ini kren PH juga sedang persiapan persiapan mau install pipa tremini lor karena pekerjaan abutmen sudah mau selesai sudah mulai persiapan pekerjaan pilar sehingga ini peralatannya sudah nambah ini lor udah semakin ramai pekerjanya ini aktivitas alat beratnya juga sudah semakin full ini lor nah ini lor seperti yang kita lihat nih pipa treminya sudah didekatkan ke lubang korpel ini untuk segera di install karena akan dilaksanakan pekerjaan pengecoran untuk unit railingnya juga ini sedang prepare ini lokasi mau ngebor lagi ini dengan ditambahnya alat kren seperti ini lor berarti akan memudahkan pekerjaan sehingga pekerjaan bisa lebih cepat karena unit railingnya sendiri dia hanya fokus ngebor lor tidak ngecor karena biasanya kan habis ngebor ngecor ini nah ini sudah ada tugasnya masing-masing unit bor fokus bor terus pengecoran ada kren PH ini lor nah ini lor seperti ini lor jadi kren difokuskan untuk install pipa install besi dan pengecoran unit bor bisa ngebor lagi nih sembari pengecoran unit bor bisa bikin lubang lagi sehingga pekerjaan bisa lebih cepat lor produksinya lebih banyak dan pastinya pekerjaan jadi cepat selesai nah kalau itu alat yang satunya lor di sisi manti rancang itu sebelah selatan itu juga jembatan untuk pekerjaan juga sudah dibuat untuk akses itu tapi hanya untuk pekerjaan saja itu bukan untuk mobil atau kendaraan berat nah ini install pipa trainingnya lor prosesnya seperti ini karena yang di sisi manti rancang juga kemarin sudah saya buatkan videonya sudah saya update dua alat bekerja sekaligus ini sehingga bisa mempercepat pekerjaan bisa memperlancar pekerjaan agar pekerjaannya bisa segera selesai bisa segera naik struktur dan pemasangan girder dan pastinya bisa segera dilewati dan yang paling penting lagi ya lor warga di sekitar situ bisa membuka usaha lor yang tadinya tanah di kebun itu nilainya tidak setinggi di kota di jalan raya sekarang juga nilai jualnya pasti lebih tinggi karena ideal untuk buka usaha seperti warung bengkel dan sebagainya sedangkan fungsi pembuatan video ini juga lor itu untuk memberikan informasi dulur-dulur kita yang di perantauan lor jadi gak sekedar jere-jere enggak karena kadang kita melihat di berita media itu kan gak lengkap ya lor ya hanya formal lah kita sebagai masyarakat disini kan antusias ini dengan adanya pembangunan ini ya kita wajib lah kita wajib memberitahu ke saudara-saudara kita barangkali ada yang penasaran ingin tahu perkembangannya seperti apa ya proyek yang di kampung kita katanya mau dibikin jembatan dan sebagainya dan sebagainya ya ini lor berbagai informasi ya seperti ini ini mutlak untuk ngabari dulur-dulur kita lah bahwa pembangunan di daerah kita itu sudah maju itu lah ada maju sudah diperhatikan infrastrukturnya juga sudah oke lah karena saya sendiri juga kadang di perantauan kalau di kampung ada proyek-proyek besar itu suka penasaran sedangkan kalau lihat di berita itu kadang gak gak lengkap lah nah ini kita lihat nih detailnya seperti ini tapi bahasan disini hanya bahasan secara teknis aja lor gak bahas yang lain-lain yang jelas seputar pekerjaan dan alat berat aja lor nih seperti ini bagi dulur-dulur kita yang di perantauan yang kangen sama kampung alamannya ya ini seperti ini nih sungai serayu nih sungai yang sangat legendaris sungai yang sejak zaman dulu menjadi transportasi utama ini lor makanya di kampung saya itu terkenal sebagai daerah 4 jalur pada waktu jaman belanda dulu jalur pertama itu jalan raya bandung prokerto itu yang ditawal yang kedua sungai serayu sendiri yang ketiga jalur kereta api SS yang keempat jalur kereta api SDS lor bagi para pencinta railway pasti tau tuh jalur SDS jalur yang dulu melewati jembatan merk patik raja itu lor sebelum difungsikan sebagai jalur atau jalan biasa lor yang nanti tembusnya ke stasiun timur prokerto itu itu juga jalur ke daerah konosobo juga mungkin banyak beberapa yang belum tahu tapi jika ingin tahu ya itu ada itu masih ada itu sisa-sisa bangunannya di daerah konosobo ada itu duknya ada itu ya mungkin gitu dulu sementara ya lor ya videonya ya sampai ketemu di video berikutnya terus gue jangan lupa tolong naik doyan ya di subscribe lah ya naik doyan ya jurnal baik hahaha matur temun kemampuan dia kemampuan 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 semen kemampuan Sampai jumpa di video selanjutnya.